Silahkan saja mulai. Oke Pak. Mohon izin ya Bapak sekalian. Saya pakai masker karena berada di ruang kerja. Ada teman-teman juga. Jadi wajib pakai masker. Oke, saya langsung buka ya Bapak ya sekalian ya. Selamat. Oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan partisipasi dari teman-teman peserta. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat. Bapak Uuf Brajawi Dagda selaku Direktur Politeknik Negeri Batam. Kemudian Pak Sudra Irawan selaku Ketua Program Studi Teknik Geomatika Poli Batam. Sekaligus yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan yang terhormat juga para narasumber kita yang keren-keren. Pak Hirman dan Pak Edy, terima kasih. Dan salam hormat kepada seluruh peserta. Kita berjumpa lagi di seri webinar. Ini merupakan penghujung dari Bincang Geospasial. Persembahan Teknik Geomatika Poli Batam untuk Negeri. Di mana seri kelima ini akan menjadi seri pamungkas kita Pak Edy, Sudra ya. Nah sebelum kita mulai acara. Seperti biasa, saya akan menyampaikan tata tertib peserta. Yang pertama itu mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Menggunakan fitur chat pada platform Zoom dan YouTube Live. Nanti akan kami siarkan di YouTube Live. Di channel Poli Batam TV. Untuk menyampaikan berbagai masukan terkait hal teknis. Kemudian ada fitur Q&A yang dapat digunakan. Untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Mohon harap cantumkan nama asal institusi. Dan pertanyaan ditunjukkan kepada pemateri siapa. Dilarang keras untuk menyampaikan pendapat bermuatan Sarah, Asusila, dan politis. Peserta yang tidak mentaat-tata tertib. Akan kami bekukan dan kami keluarkan dari ruang meeting Zoom ini. Kemudian peserta akan didiskwalifikasi. Dan tidak akan mendapatkan benefit webinar berupa e-certifikat dan materi. Demikian tata tertib yang bisa kami sampaikan. Nanti di tengah acara juga akan kami share link untuk absensi. Yang mohon bisa diisi oleh peserta. Oke, untuk tidak memperanjang waktu. Saya persilahkan Pak Sudra Irawan untuk memandu jalannya acara ini. Kepada Pak Sudra. Silahkan Pak. Terima kasih Mas Isra, Mas Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Pak Herman Darman dari Petronas Malaysia. Yang saya hormati, Pak Edi Wijanarko dari Lemigas. Yang saya hormati, Pak Uub Raja Widabda, Direktur Politeknik Negeri Batam. Dan yang berbahagia, yang saya hormati juga para peserta webinar Geospasial Technology for Oil and Gas Industry. Semoga peserta seminar hari ini dalam keadaan sehat walafian. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini, sore ini, kita memasuki seri webinar yang kelima, seri terakhir dari serangkaian webinar Bincang Geospasial. Kali ini kita mengangkat tema Geospasial Technology for Oil and Gas Industry. Tema ini tentu sangat relevan, terutama di bidang geomatika, karena salah satu implementasi dari teknologi geospasial, yaitu di bidang Oil and Gas. Nah, sebelum kita memasuki acara webinarnya, presentasinya, dan diskusinya, kami persilahkan kepada Pak Uub Raja Widabda, Direktur Politeknik Negeri Batam, untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Uub, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Pak Irman Darman dari Petronas, dan Pak Edi Janarko dari Lemigas. Nah, ini judulnya keren sekali, ini Geospasial Technology for Oil and Gas Industry. Seperti yang tadi disinggung Pak Sudra, mestinya ini sangat relevan dengan apa yang ada di Batam, meskipun sekarang lagi ekonominya agak menurun, tapi salah satu sektor yang diunggulkan di Batam itu adalah Oil and Gas. Memang ada banyak area industri Oil and Gas, tapi banyak pula area tersebut yang bisa disokong oleh bidang keilmuan geomatika. Nah, mestinya para pemirsa akan mendapatkan banyak manfaat dari Pak Irman dan Pak Edi, terutama pengalaman dan ilmu-ilmunya. Mohon nanti selama dua jam ke depan, berkenalan untuk sharing kepada para pemirsa, Pak. Ini tercatat ada 111 pemirsa, semuanya lumayan juga ini. Dan ini biasanya acara ini diselenggarakan jam 1, jam 2 siang, tapi ini diselenggarakan sore hari, dan di seri penutup ini mestinya spesial ini. Nanti mudah-mudahan seri Pamungkas ini tidak kalah dengan seri-seri sebelumnya, yang menimbulkan kesan yang baik bagi para pemirsa dan juga manfaat yang nyata. Demikian, saya persilahkan untuk menikmati paparan dari para panelis. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang berada di belakang layar. Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Kali lagi PAUU kata sambutannya. Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, kita ketahui bahwa teknologi geospasial di era industri 4.0 berkembang dengan sangat besar. Teknologi geospasial kerap hubungannya dengan pengumpulan dan pengolahan data yang terait dengan lokasi. Ketika kita berbicara tentang lokasi, maka kita akan berbicara atau herat hubungannya dengan akurasi. Seperti GPS, GNSS, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan ada banyak manfaat dari penggunaan teknologi geospasial. Salah satunya yaitu di bidang industri minyak dan gas. Dalam kegiatan industri oil and gas, ada dua sektor, ada sektor hulu, ada sektor hidil. Mungkin pada webinar kali ini kita akan membahas tentang sektor hulunya. Pada sektor hulu, teknologi geospasial sekarang ini sudah bisa diimplementasikan baik untuk membantu dalam pengambilan keputusan, misalkan dalam penentuan lokasi pengeboran, pipeline, kemudian pemilihan router, move, dan pelayaran, land acquisition, dan lain sebagainya. Bagaimana implementasinya di lapangan dan apa kaitan antara teknologi geospasial dengan survei geologi dan survei geofisika? Nah, pada layar Bapak-Ibu sudah hadir dua orang hebat. Mereka adalah panutan saya. Yang pertama, saya perkenalkan ada Pak Herman Darman. Mohon izin saya share screen CV beliau. Ini Pak Herman Darman, jadi beliau ini merupakan bekerja di Petronas Malaysia. Beliau merupakan lulusan dari University of Aberdeen di Scotland. Kemudian beliau juga merupakan lulusan dari ITB. Pengalaman beliau sudah sangat banyak, baik dari bidangnya. Kemudian beliau juga saat ini pekerjaannya mulai dari tahun 2019 sampai sekarang di Petronas di Malaysia. Tahun 2016 sampai sekarang juga masih bekerja di Indogil. Kemudian 2016 sampai 2019 beliau juga bekerja di konsultan, pasti terkait dengan oil and gas, dan masih banyak lain sebagainya. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan berorganisasi. Saat ini tercatat beliau sebagai bagian representatif dari American Association of Petroleum Geologists. Ini adalah organisasi profesi yang sangat digemari, karena banyak memberikan sumbangsi bagi pertempangan oil and gas. Beliau juga terlibat di Society of Sedimentary Geology, dan tentunya di Indonesian Association of Geologists. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, beliau juga memiliki teaching experience di berbagai macam bidang, dan memiliki berbagai macam penghargaan. Tahun 1995 menerima Glennie Award for Best MSJ, M.I.D., Year's Presentation of Burden dari universitinya. Kemudian tahun 2008 memperoleh Golden Jubilee Award, Geological Society of Indiana. Ini merupakan penghargaan yang luar biasa. Kemudian 2010 juga mendapatkan penghargaan, sampai 2018. Nah mungkin itu profil singkat dari Pak Herman Darman. Beliau beralamat di Jakarta, jadi sekarang karena masa pandemi, beliau work from home. Ya Pak ya? Langsung saja, dengan hormat kami persilahkan Pak Herman Darman untuk menyampaikan diskusinya. Oke, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Politeknik Batam. Karena Pak Herman, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Pak Sudra, Sudra mengundang saya untuk jadi pembicara. Terima kasih Pak Uuf juga, yang sudah memberikan kesempatan untuk hal ini terjadi. Saya pernah jumpa dengan Pak Edi, karena sering ke Limigas sebelumnya. Salam kenal buat yang lain. Terima kasih juga Mas Irham sudah ada di sini. Kalau ada problem, saya kontak sama Mas Irham ini. Oke, saya sharing screen. Oke, saya harap bisa kelihatan screen saya. Sudah kelihatan screennya? Sudah Pak, sudah. Jadi, topik yang akan saya bawakan sesuai dengan judul adalah teknologi geospasial dalam eksplorasi sumber daya migas. Jadi, ya biasanya saya berikan ceramah atau sharing pengalaman itu atas nama APG. Karena APG punya misi untuk menyebatani industri dengan kampus. Jadi, saya pasang logo APG di sini. Dan Indogio ini adalah social enterprise tujuan utamanya adalah menampung geoscientis sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Karena biasanya kalau selesai kuliah itu ada jeda ya. Sementara cari-cari kirim-kirim lamaran, banyak anak-anak ini mulai bingung karena waktunya mulai kurang kegiatan lah istilahnya. Jadi, kita berikan kesempatan dengan melakukan beberapa proyek di Indogio Social Enterprise. Misinya sosial adalah untuk membantu, tapi kita banyak pakai GIS juga. ini kerangka presentasi saya adalah setelah memberikan introduction dulu kepada dunia migas. Seperti tadi Pak Sudha sudah sampaikan, ada upstream, downstream, segala macam. Kemudian saya sampaikan exploration method. Onshore, offshore. saya lebih banyak ke seismik. Pak Edi lebih banyak tadi ke MT dan segala macam. Beliau expert di sana. Saya hanya kasih gambaran global saja. Kemudian kita masuk ke data management. Kita bicara tentang data. Dan kita bicara juga mengenai geospatial role. Ini teksnya pakai bahasa Inggris, tapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan, silakan dalam bahasa apa juga boleh. Jadi introduction dulu. Jadi di sini kita lihat petroleum industry itu bisa dibagi dalam upstream-downstream. Upstream itu sebetulnya yang mencari minyak. Yang downstream itu mulai dari penyulingan. production ini saya pakai penyulingan. Produksi ini saya pakai laser pointer. Jadi di sini kita lihat yang fasilitas offshore, pengeboran, semua yang pengeboran yang bawah tanah itu adalah upstream. Kemudian yang di downstream, mulai dari penyulingan, production ini, kita baru dikirim perkapalan, kita ekspor ke Jepang, gas, atau dipakai ke pembensin, itu sudah downstream. Di dalam slide ini kita bisa lihat juga eksplorasi ada dua bagian, yaitu upstream ada dua bagian, yaitu exploration and production. Jadi biasanya kita bicara EP, eksplorasi, produksi. Dua-duanya berhubungan pengeboran. Satu mencari, yang satu mengangkat. Jadi yang produksi itu mengangkat minyak dari bawah. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Nah ini, sebentar. Jadi dalam gambar ini kita lihat ada beberapa elemen. Jadi kita di eksplorasi itu berhubungan dengan bawah tanah, di bawah permukaan bumi. Ini kita lihat ada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi kita ada lapisan-lapisan migas, kita ada trap, di sini ada entrapment atau jepakan minyak, atau gas. Biasanya gasnya di atas, yang merah ini, minyaknya di bawah, dan di bawahnya lagi ada air. Nah di bawahnya ada, ini lapisan reserver, jadi minyak itu dihasilkan dari sosrok, di bawah ini, dia migrate, atau panas, dan ada tekanan, dalam waktu yang lama, dia menghasilkan migas, dan dia akan masuk melalui celah-celah ini, dari patahan-patahan, minyak. Jadi intinya ada empat. Sorry, ini internetnya. Jadi pertama adalah trap. Trap ini jebakan, kemudian ada seal, ini batuan penutup, ada reservoir, batuan reservoir, biasanya batu gamping atau batu pasir, dan yang paling bawah adalah batuan induk, batuan sosrok atau batuan induk, dan di sini ada migration, ini yang membawa minyak dan gas masuk ke dalam jebakan. Tentunya di sini ada temperatur, di sini pakai Fahrenheit, tapi pada intinya harus pada suhu yang cukup, cukup panas, dan tidak, tapi harus pas. Kalau terlalu panas, biasanya nanti akan jadi gas, minyaknya jadi gas, terbakar. Kemudian, selalu eksplorasi itu berhubungan dengan pengeboran. Nah, di sini pengeboran ini kita bisa lihat banyak sekali tantangannya, ini gambar kartun saja, di bawah permukaan bumi banyak kelapisan yang silang siur, ada yang patah, ada yang terlipat, itu seperti ini kira-kira. Dan kadang-kadang yang merah ini gas, yang hijau ini minyak, seringkali kita pengeboran itu gagal, istilahnya dry, kering, sumur kering. Kenapa sumur itu kering? Karena tidak menembus lapisan-lapisan yang ada minyaknya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat seperti ini, minyaknya itu sudah dekat, tapi karena kita lihat ini, dalam pengeboran ini pipa pengeboran, diameternya itu paling berapa cm ya? Mungkin paling besar, sekitar 30 cm, biasanya kalau sudah sampai di bawah sekali, mungkin diameternya sekitar, 10-12 cm. Jadi, angka ini sebuah titik ya, kalau dibagi dalam peta itu hanya sebuah titik. Jadi akurasi dari lokasi, lokasi sumur pengeboran ini, titik ini, itu harus sangat akurat. Harus sesuai. Jadi, kalau misalnya tidak pakai georeference yang benar, ini kita bicara sebuah geospasial sekarang, banyak orang tidak menggunakan georeference yang sama, proyeksi yang benar, kadang-kadang kita sudah melakukan pengeboran, ini lokasinya salah. Nah, ini sering terjadi, karena kita tidak melibatkan ahli-ahli geodesi, ahli-ahli geomatik, jadi waktu pengeplotan itu lokasi, itu bergeser dari apa yang direncanakan. Padahal, pengeboran seperti ini harganya jutaan USD. Bawa rig, bawa besi-besi, bawa mesin ini sampai ke tengah hutan itu, dikirim pakai helikopter, dikirim pakai kapal, atau ke tengah lautan, itu bukan biaya yang sedikit. Kita bicara selalu juta dolar. Bisa macam-macam. Kalau di onshore, sudah ada, kebutuhan rignya sudah di lokasi, mungkin bisa lebih murah. Tapi biasanya namanya eksplorasi, kita mencari tempat yang baru, itu di lokasi yang baru juga, nah itu biasanya jauh dari mana-mana. Relatif jauh dari mana-mana. Oke, sekarang saya bicara tentang data kursisi, ini masih ke intro juga, karena kita, geospasial itu sebetulnya, yang penting itu data management sebetulnya, kalau menurut saya. Tapi sebelum ke data management, kita cara mengambil, karena eksplorasi itu sangat kuat dengan pengambilan data. Jadi kita bagi dua, di sini ada surface, surface, dan subsurface. Data permukaan dan data bawah permukaan. Data permukaan adalah surface geology, exposure dari batu-batu di permukaan tanah, topografi, saya rasa komunitas ini tahu semua topografi, vegetation juga penting, ini kayak ini ada tanamannya jenis apa, yang tercover, ada yang gundul, nah ini juga perlu, karena ada rembesan, ada rembesan minyak di permukaan, itu juga penting. subsurface itu, itu saya bagi di sini, dari seismic, seismicity, jadi kegempaan ini, juga dari bawah pergempaan, data-data sumur, data sumur yang lama, yang sudah dibor, grafiti magnetik, ini juga ada contoh-contoh grafiti, kira-kira seperti ini. Jadi ini data-data, ini rembesan minyak, bisa lihat di lapisan batu itu, minyaknya kadang-kadang bisa meleleh, itu keluar, kemudian di sini ada vegetasi. cara pengambilan eksplorasi metodasi, jadi eksplorasi metodasi, saya mau menceritakan, bagaimana kita mencari minyak, dari awal. Pertama kita mencari data, itu biasanya baca buku, baca buku, baca literatur, kemudian yang paling murah, kita kalau mencari minyak, cari yang murah-murah dulu caranya, jadi yang pertama, ke literatur, ikut seminar, itu juga salah satu cara, kadang-kadang dalam seminar itu, kita ketemu dapat ide, di mana kita dapat minyak. Kemudian kita, remote sensing, sekarang paling sering dipakai remote sensing, karena Google Map sudah gratis ya, kita bisa lihat dengan yang gratis-gratis dulu, setelah itu baru kita spending ya, dengan uang sedikit-sedikit kita mulai keluar, seismik, seismik sudah bukan sedikit lagi, ini sudah mahal ini, dari offshore dan onshore, kemudian yang paling mahal adalah drilling, pengeboran, karena saya bilang tadi sampai jutaan dolar, bisa sampai 100 juta dolar, kalau di offshore itu, di utara Sumatera, Sumatera Utara itu 80 juta dolar, onshore Sumatera, kalau sudah ada alat-alatnya sudah ada di sana, mungkin di bawah 50 juta dolar, mungkin 20 juta dolar, kadang-kadang untuk beberapa tempat yang sudah banyak pengeboran, bisa 5 juta dolar, tapi basically drilling ini yang paling mahal, jadi kita jangan sampai ngebor di awal, kita cari dulu dengan metode-metode lain yang lebih murah dan mudah, baru kita sudah yakin, seyakin-yakinnya baru kita ngebor, itu pun sering salah, nah ini kita biasanya ada pengeboran itu jarang sekali kita ngebor langsung berhasil, biasanya kita ngebor 2, 3, sampai 7 sumur banyak yang dry, baru kita akan dapat discovery. Kemudian kita lihat metode yang lain adalah mapping dari sips, rembesan minyak, dan surface geochemistry juga sepertinya rembesan minyak juga, tapi kita pakai metode geokimia. Kadang-kadang rembesan kelihatan, jadi kita pakai mendeteksi dengan unsur-unsur geokimia. Oke, ini gambarnya seperti ini, jadi yang pertama kita lakukan adalah literatur review, biasanya kita orang sering, kalau di geologi itu sering ada seminar, sekarang ada IPA, ada seminar CX, kenapa sering datang, kenapa mesti ikut seminar? Karena di situ kita bisa dengarkan pendapat orang lain, kita bisa tanya-tanya kepada orang yang sudah berpengalaman, dari situ kita tukar pikiran, kemudian kita mulai cari geological mapping, ini yang paling murah adalah datang ke lokasi untuk kalibrasi, jadi kalau di peta itu ada peta, di situ ada batu pasir, ada batu induk, batu itu kita jangan langsung percaya, tapi kita beli dulu. Kita ambil dulu datanya, pastikan kalau kita yakin. Kemudian yang berikutnya, yang cukrah dan skala regional adalah data gravity magnetik, baik dari pesawat terbang atau dari satelit. ini biasanya luas, dan kita bisa lihat gambarnya secara umum. Nah setelah ini datanya sudah terambil, baru kita shooting seismic, seismic survey. Nah ini seismic survey ini, pada dasarnya kita kirim gelombang ke bawah permukaan tanah, dipantulkan oleh lapisan-lapisan, sedimen, dan kita rekam, dan kita masukkan dalam komputer. Dalam komputer ini kita bisa melakukan pemodelan, pemetahan, dari sini baru kita membuat pengeboran, wheeling. Nah di sini ada rignya, ini naik turun-naik turun, si bitnya ini pengeboran, bisa sampai 4.000, 5.000 meter, jadi 5 kilometer, mungkin ada yang 6 kilometer, ada yang bisa horizontal, ada yang bisa ngebor ke bawah dan ngebor ke atas lagi, istilahnya fishhook. Dan akhirnya kita sampai dapat ke minyak dan gas, yang sebetulnya yang dicari itu adalah duit uang. Atau kalau Indonesia, mungkin magendanya adalah untuk pertahanan energi, karena kita sekarang sudah mulai import banyak. Tapi pada awal-awalnya semuanya itu, kalau perusahaan-perusahaan minyak, kebanyakan adalah bukan cari minyak sebetulnya, cari duit, cari uang, kemasukan caranya yang cari minyak. Yang begitu dapat minyak, kita jual, dapat dolar, itu yang jadi agenda terutama dalam dunia migas ini. Kalau Indonesia kita karena kekurangan, jadi kita perlu juga untuk pertahanan energi dalam negeri. seperti itu. Jadi, tadi selain duduk-duduk itu kita seminar, kita perlu lihat literatur. Jadi sering kita hunting data, data, laporan-laporan, segala macam. ini banyak peta-peta di Bandung, banyak peta-peta dari service geologi, data core ini, data core ini kalau di luar negeri sudah rapih, ditaruh di sini, di lemigas juga ada, data core, mungkin perlu lebih banyak ditaruh di lemigas, tapi di lemigas juga ada. Jadi biasanya laporan-laporan, ada data-data core itu menjadi literatur. Istilahnya kita baca-baca sebelum kita pergi ke lapangan. Dan paling penting juga adalah pakai Google. Karena di Google sekarang sudah banyak, data-data publikasi bisa kita lihat di Google. Untuk data remote sensing, saya rasa orang-orang yang berhubungan dengan geospasial sudah banyak menggunakannya. Saya tidak bahas lebih banyak, tapi yang baru-baru tentunya justru pakai drone. Meskipun drone ini skalanya kecil, cakupannya tidak banyak, tapi banyak dipakai sekarang untuk pemodelan. Tapi yang banyak dipakai adalah satelit, satelit image. Kadang-kadang kita pakai aerial fotografi atau di udara ini bisa graffiti juga. Sekarang ada multi-tensor graffiti. Karena jaraknya lebih dekat dan dia akurasinya lebih besar, lebih banyak detail yang diambil. Karena satelit ini jauh, berkilometer ini sampai 700-700 km. Jadi yang dilihat itu kecil-kecil. Tapi tentunya dengan elektronik, semuanya bisa jadi diperbesar. Terima kasih. susah. Dan kadang-kadang kita bisa lihat, beli satelit image yang ada data, misalnya pengebuaran. Nah, di sini kita bisa lihat ada data suatu sumur yang blowout. Ini menunjukkan bahwa dia ada discovery. Nah, kita bisa beli, kita pesan data ini. Berapa kita bisa pesan dari satelit provider. Dan kalau kita ini dari Google Earth saja bisa lihat aktivitas pengeboran. Kita bisa lihat ada cam, ada mobil-mobil, shooting seismic. Kita bisa lihat dari Google Map. Jadi ini Google Earth juga sangat bermanfaat. Dan juga kita bisa beli data-data mengenai rembesan minyak di laut. Jadi rembesan minyak hanya di darat, tapi juga di laut. Jadi menunjukkan bahwa sepertinya terganggu jaringannya ya. Metode science book itu kita mengirim pantulan ke bawah tanah dan direkam di permukaan. Ini contohnya di offshore. Ini kapal seperti ini, penampang dari udaranya. Ini kapal seismik, shooting seismik. Di belakang ini ada kabel-kabel ini. Di sini ada kabel, ada namanya streamer. Di dalam kabel sini ada sensor yang merekam. Di sini nanti kabel-kabel ini dikirim, diikat ke kapal. Banyak detailnya, saya tidak banyak bahas di sini, tapi intinya seperti itu. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah jalan lagi. Sorry, tadi internetnya agak slow. Di sini ada foto kapal dengan streamer. Jadi tarik di belakang ini banyak kabel-kabel ini turun ke bawah. Biasanya steamer-nya itu tidak di permukaan air, tapi masuk ke dalam. Karena kalau di atas air itu banyak ombak, dan dia itu banyak noise, banyak gangguan. oke, sekarang kita lihat ke onshore. Ini metode pemenang di Kalimantan dulu. yang, karena kita lihat di Kalimantan itu banyak hutan, jadi untuk masuk seismik sudah bisa pakai langsung di shoot seismik. Jadi hutannya harus dibuka dulu. Nah, ini metodanya. Pertama kita satu grup namanya rintis kru. Tugasnya adalah merintis. Dia hanya rintis, buka jalan. Kemudian di sini ada survey crew. Di rintis ini dia ada orang ini, dia kasih patok. 50 meter. Dia kasih patok dan dia kasih nomor. Nah, dia hanya jalan lurus saja. Tebas hutan itu hanya lurus saja. Nah, terus dia diikuti oleh tukang patok ini. Dia bikin patok. Biasanya dari sisa-sisa tebasan tanaman ini dia patok. Dia kasih angka. Kemudian diukur. Nah, ini grup ini namanya survey crew. Biasanya pakai teodolit. Dan dia membuat peta. Mengukur elevasi dan arah. Dan baru di sini ada geological crew. Geology ini baru pengambilan data permukaan. Dan dia melakukan pengemburan dengan auger. Jadi di bawah kanan tanahnya tebal. Jadi batunya sering tidak kelihatan. Jadi dia dibor ke bawah. Kemudian di sini ada drilling crew. Kadang-kadang dia ambil juga untuk pengemburan supaya bisa masukkan dinamit. Nanti semua ini dilaporkan dalam bentuk penampang seperti ini. Ini ada penampang profil elevasi. Dan data-data yang kita ambil dari sini, semua ditaruh di sini. Di dalam penampang ini. Jadi ada lapisan-lapisan. Kita bisa taruh seperti ini. Nah, berikut ini adalah kita masuk mulai ke setelah rintis tadi masuk, buka jalan. Berikutnya masuk adalah tim geologi, atau sorry, tim seismik. Tim seismik ini tadi yang survei crew, dia pakai teodolit. Kemudian si lokasi ini ditentukan untuk lubang, untuk dinamit. Dan dinamitnya bentuknya seperti ini, macam-macam. Tapi setelah dimasukkan ke dalam lubang ini, diletakkan ini, hasilnya ada explosion. Letupan. Ini adalah sumber gelombang. Sumber gelombang untuk direkam. Oke, ini cara lain, sumber lain dari data ini adalah pakai vibrator. Ini bentuknya seperti truck, seperti tank. Dan dia melakukan di bawah sini ada pad. Nah, dan begitu dia lokasi ditentukan. Sekali lagi, penentuan lokasi itu semuanya harus pakai geospasial. Nah, dia terukur, ada koordinatnya. Baru dia berhenti di situ. Rodanya diangkat. Dan ini mesin yang besar ini, bukan untuk menggerakkan roda, tapi untuk menggoyangkan. Menggoyangkan badan mobil ini, yang sangat berat. Jadi di sini goyang. Nah, ini kadang-kadang ada seperti ini. Ini banyak pistonnya, banyak hidrolik. Nah, dia menekan ini menggoyang permukaan bumi. Jadi digoyang-goyang saja sama dia bawahnya. Sebetulnya ini adalah base yang bagus, tapi mobilisasi susah. Kalau misalnya lurus, datar, sepertinya oke. Tapi kalau misalnya banyak gunung-gunung, banyak sungai, sulit untuk menggunakan vibrator. sampai sini dulu ya. Saya mau cek dulu nih, lainnya. Pak Mas Sirham, pokoknya? Ya, Pak. Oke. Soalnya saya lihat, Pak Sudra juga kayaknya, kameranya. Oke, Pak Sudra ya. Lanjut, Pak. Dengeran, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya, oke. Oke, dari data tadi, pengambilan data, ambil data geologis, ini data permukaan, data auger drilling, ini pengemboran dangkal, semuanya disambung ke suatu penampang. Di sini ada topografinya, dan lapisan-lapisan di bawahnya, ini dari seismik tadi. dari data seismik. Nah, tentunya, tantangannya adalah tirin, tanggal-lapangan. Kadang-kadang macam seperti ini, ada sawah, oke. Kadang-kadang berawa, kadang-kadang dia masuk ke dalam hutan. Ini di Kalimantan Timur, kita harus pakai kapal masuk ke dalam. Jadi, kalau meskipun begini, datar tidak berarti mudah, karena kadang-kadang peladang itu juga punya orang, jadi harus ada proses ganti rugi. Nanti diukur, berapa meter kita masuk ke dalam, berapa kerusakan kita harus lakukan, dan itu yang kita ganti. Jadi, semuanya ada cost, semuanya ada biayanya. Ini yang lainnya itu data surface geochemistry. Ini ada alatnya, ini kecil, kita masukkan nanti ke dalam tabung, bentuknya seperti sumbu. nanti di dalam masukin ke dalam lubang, kita tinggal selama sekitar satu bulan, setelah satu bulan kita ambil, kita masukkan ke dalam tabung ini, nanti diproses dilatorium. Intinya, di sini diharapkan bisa menyerap melukur-melukur hidrokarbon yang datang dari bawah permukaan tanah. Jadi, kalau ini sumur, di samping-sampingnya ini mungkin ada, kalau ini sudah ketahuan ada sumur, berarti di bawahnya ada minyak. Tapi kalau tidak ada sumur, kita bisa cari rembesan yang tidak kelihatan, dari sini kita bisa tahu kira-kira ada minyak atau tidak di bawah permukaannya. Oke, ini data integration tadi sudah saya tunjukkan. Topografinya ini, lapisan-lapisan di bawah permukaannya seperti ini. Ini data-data permukaan, batu pasir, atau ada batu gamping. Jadi, kita bisa lihat, kalau di data seismik, ini batuannya tidak kelihatan, kita tidak tahu jenisnya apa. Tapi karena di sini menuncul ke atas, kita tahu ini batu pasir, ini batu lempung, di sini ada batu gamping, mungkin ada gamping di sini. Jadi, bisa diikat, data bawah permukaan bisa diikat dengan data permukaan. Oke, kita masuk ke drilling. Drilling kita sering, pasti yang kelihatan adalah menara ini, karena dia akan menaruh pipa pengoboran, masuk ke drill floor di sini. Ini ada roda gigi dan segala macam. Ini ada traveling block, kalau motornya di atas. Kontaksnya seperti ini. Dia akan masuk ke bawah. Di bawahnya ada bit. Drilling bit. Nah, dia akan membuat lubang dari lubang ini, dari bawah permukaan ini, lewat mat, disirkulasi, di bawah ke permukaan, nanti di tempat kuning ini, di seleksi dari batu-batunya itu, kita tahu jenis-jenis batu di bawah ini. Kayak gitu ya. Ini drilling bit-nya, yang akan masuk, ini salah nih, mesti drilling bit-nya yang di bawah permukaan. Ini traveling block, ini ada mesinnya di atas, ini model baru, kalau model lama, mesinnya di bawah, yang model baru, mesinnya di atas. Nah, ini aktivitas di atas pengoboran, di sini yang berhubungan roda gigi, seperti ini. Dan di sini, lab, di sini biasanya ada kayak container-container gitu, di dalamnya ada mikroskop. Di sini kita geologi sebanyak bekerja untuk mengumpulkan data. Lihat batu dari pengoboran itu, isinya apa aja. Ini offshore, sekarang semakin hari, semakin dalam, teknologinya makin bagus. Pas 1970, mulai kita bisa bekerja offshore. Jadi banyak sumur, atau lapangan minyak ditemukan setelah 1970, karena ada teknologi offshore. Kemudian laut dalam, kita bisa lihat, laut dalam itu pakai kapal. Udah nggak bisa lagi bikin platform seperti ini. konstruksi baja ini terlalu banyak kalau sampai 1.000-1.500 meter ya. Itu terlalu banyak besi yang diperlukan. Jadi dibuat kapalnya kapal, jadi terapung. Nah ini kita banyak teknologi pakai juga ini, ROV. Jadi kayak robot, kayak kapal selam, pakai robot, ini ada tangannya, dia bisa bergerak kiri, bergerak kanan, selalu dia ada koordinat, ada GPS-nya, jadi tahu dia kemana. Karena alat ini tentunya sangat mahal. Jadi kalau hilang, harus dicari. Jadi perlu sar. Ini riling rig, ini yang offshore, yang paling tradisional. Ini rig yang offshore, ini foto-fotonya. Kalau di sini pakai jack up, jadi bawahnya masih ada menara. Kalau dia mau bergeser, yang merah biru ini sebetulnya pelampung, jadi kayak kapal. jadi kalau dia mau pindah, si jack upnya ke atas, atau ininya pelampungnya turun ke bawah, nanti berdarip, pindah secara terapung. Kalau yang di sini, semuanya semi-sub, semi-sub, istilahnya, sebagian di bawah, di bawah laut, yang kelihatan di sini pipa-pipa saja, tapi di bawahnya itu ada kayak pelampungnya juga, untuk menjaga stabilan, supaya dia terapung. yang ini drill ship, ini benar-benar kapal, tapi tengah-tengahnya ada menara pengeburan. Nah, ini saya mau risiko dalam perminyakan, dengan, jadi ini juga banyak kecelakaan, tentang, karena kalau offshore, tentunya jalan longshore, banyak gangguan dari penduk setempat, kalau offshore, dia banyak, bisa potensi blowout, transport, ini helikopter bisa jatuh, sering juga terjadi. Nah, jadi ini, harga minyak itu kadang-kadang, sangat mahal, karena, ya berhubungan dengan nyawa orang juga, gitu ya, jadi semuanya harus sebuah safety. Nah, dalam dunia yang geospasial ini, akurasi adalah, hal yang penting, karena, salah data, salah lokasi, itu bisa berbahaya menimbulkan fatality. Sekarang kita masuk lebih ke spasial. Tadi tentang metode eksplorasi-nya, kalau GIS ini juga fit information system, biasanya pentingnya adalah, kita meng-overlay banyak data, dalam satu georeference tertentu. Mohon cek timing, sampai jam berapa ini? mungkin 15 menit lagi boleh, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak. Oke, jadi dalam pemotongan itu, selalu ada georek. Nah, di sini ada stratigrafi, ini istilah-istilah geologi semua, kbc modeling, fasius, sand distribution ini, sand distribution ini penting, karena fasius, atau sand distribution ini, sand ini adalah yang batu reservoir, itu jadi target. Overpressure, lapisan yang, kalau baru-baru ini ada semburan lumpur, nah, itu berarti di bawah itu ada overpressure, itu bisa menjadi fatality juga, bisa membuat blowout, jadi kita harus tahu lokasinya di mana. Jadi, itu bisa membuat geofisik, tadi kita lihat tentang letakan seismik, sumber-sumber seismik, di mana mau direkam, baik offshore maupun onshore, semuanya harus ada koordinat. Koordinatnya harus yang benar, jadi reference point, tinggalnya, cuacanya, segala macam, biasanya ada record di situ. Dan akhirnya kita membuat play analysis, jadi play analysis ini, kalau di geologi exploration, kita lihat trendnya di mana, oh, kesana semakin ke timur, semakin banyak ke karbonat, atau semakin ke barat, semakin tebal pasirnya, kita lihat trend. Trend itu, sangat penting untuk mencari minyak. Dan di sini ada GIS ini, Geographic Information Structure-nya ini, biasanya kalau di tempat saya ada beberapa hal. Jadi seperti tadi, sudah saya sampai, ada surface data, surface data ini dari remote sensing, dari sea bottom, bathymetry, ada pipeline, lokasi, surface geology, topografi, ini satu paket, subservice data, ada well rock samples, biasanya, peak ini interpretasi, peaking, lokasi kedalaman, sesuatu batuan, kemudian ada minyak, data-data geochemistry, borehole data, kemudian di sini ada seismic, ada geochemistry. Nah, di sini juga ada yang saya sebut cultural data. Cultural data itu biasanya tidak, kebanyakan tidak banyak berubah, bukan subservice, ini lebih di surface, surface data, tapi biasanya bukan data geologinya, misalnya international boundary, batas negara, batas aset, concession boundary, batuan yang oleh orang, tapi juga ada data misalnya close line yang tidak berubah. Penting juga di sini, culture data, misalnya data-data kabel laut, karena contohnya waktu di Brunei, saya pernah mempersiapkan suatu pengemboran, ternyata setelah data itu dikumpulkan, ternyata pengemboran diletakkan sebuah kabel laut. Nah, untung itu berkat GIS ini ketahuan. Nah, tapi GIS ini hanya meletak data-data ini. Padahal kalau misalnya dirancang lebih awal, itu ada network dengan data-data. Karena datanya waktu dulu tahun 2000-an itu belum integrated. Jadi di sini integrated di sini harus pakai GIS. karena di integrated dengan GIS, kita bisa lihat impact-nya apa pengemboran. Nah, ternyata pengemboran jangan ngebor di atas pipa. Kadang-kadang pipanya punya orang lain, pengemborannya punya orang lain, tidak ada komunikasi. Jadi bisa-bisa orang lain kita bor, itu bisa menghasilkan ledakan. Kemudian di sini ada portfolio. Jadi ada report, ada ini berhubungan yang angka-angka reserve, lokasi field, lapangan minyak, prospek, itu semuanya ada satu portfolio. Ini dibuat biasanya berdasarkan data surface geologi data, dan subsurface data. Baru dari migas ini kita bisa lihat lokasi-lokasi yang ada prospek. Dan punya di mana. Nah, ini semuanya bisa diintegrate dengan GIS, dengan GIS spasial. ini ilustrasi saja. Ini Kalimantan, ini Brunei, Malaysia, di sini. Ini Kalimantan ini. Kebetulan saya kerja di Brunei dulu 7 tahun. Di sini kita bisa lihat data permukaan geologi. Terus ini kita fokus data batimetri dan elevasi. Ini data delta-nya di sini. Kemudian kita ops, sorry. Oke. Nah, terus kita bisa letakkan data-data struktur, struktur bawah permukaan, data-data konsesi. Dari sini kita bisa tahu kira-kira volumenya berapa. Volumenya dari cadangan minyak yang kita lihat. Jadi ini minyak dan gas-nya, biasanya kita kasih warna merah dan hijau. Yang merahnya itu biasanya gas, yang green-nya itu biasanya minyak. Yang orange ini condensate. ini contoh-contohnya ini peta-petanya. Kalau kita buat banyak detail-detail. Data-data ini begitu sampai di peta dalam satu komputer, kita mudah untuk men-QC-nya. Khusus sekarang dunia elektronik. Karena semuanya sudah dalam bentuk GIS, kita bisa QC, cross-check, layer-layer. ini contohnya seismic dengan well-data integration. Yang garis-garis ini seismic 2D, 2 dimensi. Yang kotak-kotak ini adalah seismic 3 dimensi. Yang titik-titik ini adalah lokasi dari sumur. Dan ini access to report. Jadi di sini kita bisa kalau ada lapangan-lapangan minyak ini kalau kita klik ini kan belinya digital kita bisa panggil report-nya. Kalau kita klik di sini nanti keluar powerpoint-nya, keluar pdf-nya. Jadi tidak perlu susah lagi ke perpustakaan. Ini digital. Nah ini aplikasinya tentunya untuk melihat cadangan-cadangan mana yang mau dibawa dulu portfolio. Jadi mana yang besar, mana yang kecil, mana yang gas, mana yang oil. Nah ini kita bisa lihat dari penyebaran lokasinya, mana yang jauh dari pantai, mana yang dekat dari pantai, mana yang punya kita, mana yang punya, semuanya bisa lihat di peta. Nah ini drilling campaign, juga semuanya karena drilling tadi saya bilang bisa sampai ratusan juta, jadi bahkan titik-titik di mana dia akan meletakkan si platform, platform ini lepas pantai, semuanya harus ada data geospasialnya dan biasanya kita cek dulu di bawah tanahnya seperti apa. Akhirnya nanti ada amblasan. Jadi kalau amblas itu nanti platformnya bisa miring. Nah itu lagi harganya tinggi lagi, reparasinya lebih susah lagi. Lalu di cek dengan kekuatan tanah. Jadi biasanya masuk untuk geologi teknik. Oke, ini opportunity mapping kalau eksplorasi biasanya kita tidak hanya geologi. Kalau di dalam petroleum geology atau petroleum exploration, petroleum itu sebetulnya sains. Dia data-data, data-data di bawah permukaan. Tapi exploration, petroleum itu sains, exploration itu sebetulnya komersial. Jadi eksplorasi itu mencari migas yang bisa jadi duit, yang bisa dijual, yang bisa di-convert menjadi dolar. Itu intinya. Jadi ada faktor ekonomi, ada faktor teknologi, yang tadi sebelumnya kita hanya di onshore, sekarang bisa offshore, dan dulu pengoboran lautnya dakal-dangkal, sekarang semakin dalam, semakin dalam, karena bisa lebih ekonomis. Di sini peran geospasial, bisa menghubungkan dari ekonomi, geologi, teknologi, ini akan membantu, we'll take, we'll have to take the challenge and get the focus right. Jadi intinya di sini. Jadi kita mengintegrate semua ini, tapi geospasial akan bisa membantu dalam hal fokus dan challenge. PPCM sample ini di North Sea dengan metode GIS ini kita bisa lihat sumur-sumurnya sudah banyak sekali di North Sea di Eropa, ini Inggris, Scotland, ini tempat saya sekolah dulu di sini, di Aberdeen. Di sini bisa kita bisa lihat jumlah minyak yang ditarik dari bawah permukaan. Di sini setiap platform berapa minyak tarik, daerah cakupan dari reservoirnya bisa kelihatan. Ini sebetulnya dibuat tahun 2000, jadi dia pada saat itu membuat prediksi. Dari 2000, 2008, seperti apa. Jadi dia bisa, kalau minyaknya habis, nanti ini kan banyak cakupan-cakupan reservoirnya, karena habis nanti akan berkurang. Di sini kita mulai, di sini sudah mulai berkurang tahun 2008, di sini makin kurang lagi tahun 2016, jadi yang di sini sudah ditutup, di sini tutup, ini masih ada, jadi kita bisa membuat prediksi. Jadi dengan water digest ini kita juga apalagi sekarang sudah banyak data science. Data science itu tidak hanya kebelakang, tapi juga ke depan, bisa membuat prediksi. Data management, data science, data management, seperti kita tahu, data sekarang sudah banyak digital, jadi masih yang lama, masih paketik, ini masih digital data, tapi masih analog. Ini analog data sebetulnya ini. Belum digital, yang sudah dides, kalau sekarang kan semuanya sudah masuk ke USB, hard disk, sudah tidak pakai disk, ini sekarang ada banyak sudah tidak pakai CD lagi, semua sudah masuk ke hard disk. Ini yang manual, data-data yang analog semua. terima kasih. Pak Irman. Pak Irman, ada beberapa kebanyakan panelis, ini katanya slide-nya tidak berjalan, termasuk di tempat saya, mungkin bisa stop share screen, kemudian nanti share screen lagi, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Siap, siap. Mungkin karena gangguan sinyal ini, Pak. Iya, Pak. Saya stop sharing dulu ya. Iya. Iya. Sampai jumpa. Sekarang yang kelihatan, Pak? Sekarang yang kelihatan slide-nya, Pak? Kalau dengan saya, masih GIS struktur. Oke. Kalau di Mas Edi? bagaimana? Saya Pak Irman. Oh, iya. JS struktur. JS struktur. Oke, Pak. Kayaknya kita saya keluar dulu ya. Boleh, Pak. mohon izin saya lanjut ke Pak Edi dulu, Pak. Nanti setelah itu bisa nyambung lagi yang terkait tadi ya, Pak. Halo, Pak Irman. Halo, Pak Irman. Mas Edi, masih di sana. Mungkin selanjutnya, ya. Saya perkenalkan Mas Edi dulu. Jadi, kita masuk karena ada gangguan sinyal. Mohon maaf sebelumnya kepada para peserta. Karena Pak Irman, Darman ada gangguan sinyal. Maka, kita lanjutkan dulu ke pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua ada Mas Edi, Pak Edi, Wijanarko. Nah, ini adalah profil beliau. Jadi, Pak Edi Wijanarko saat ini bekerja di Lemigas. Tepatnya di kelompok penggajian sumber daya hidrokarbon KP3 eksplorasi di Jakarta Selatan. Ini fotonya saya dikasih tiga. Ini dengan berbagai macam. Kayaknya dari generasi ke generasi. Ini waktu kuliah. Mungkin ini saat S2 dan ini mungkin sudah saat kerja ya, Mas Edi. beliau mempunyai hobi membaca sepak bola dan main PS. Wah, luar biasa ini. Terutama main PS-nya. PS berapa ini sekarang? Kemudian pendidikan formal beliau saat ini beliau menempuh pendidikan S3 di teknik geofisika ITB. S2 beliau dilaksanakan dari tahun 2010 sampai 2013 di geofisika BGM. Kebetulan saya dengan Pak Edi ini juga dulu kakak tingkat saya ini di waktu di S2 geofisika. Kemudian tahun 2005 sampai 2009 beliau juga menempuh pendidikan di S1 geofisika di fisika Universitas Negeri Semarang. Untuk penghargaan pribadinya sangat banyak ya. mulai dari tingkatan SD sampai kepada saat ini beliau S3 itu karena biasiswa tugas belajar dari Kementerian SDM. Beliau juga pernah mendapat penghargaan sebagai 108 inovasi Indonesia perspektif dari Business Innovation Center LIPI. Kemudian juga pernah mendapat penghargaan dari Dharma karya SDM muda dari Menteri SDM tahun 2006. Kemudian saat peranjak CPNS beliau juga sebagai peserta terbaik di kelas jabatan fungsional peneliti LIPI dari LIPI tahun 2017. Untuk publikasinya juga sangat banyak ya. Publikasinya tahun 2013 sampai ada 9 publikasi dan yang terakhir yaitu publikasi terkait dengan 3D Depth to Basement Imaging by Gravity Depth Regression Method. Ini tahun 2019 ada 9 publikasi ilmiah. Pengalaman penkerjaannya atau penelitiannya juga luar biasa ini sangat banyak ya karena beliau memang aktif dalam kegiatan penelitian. Yang terakhir tahun 2017 beliau melakukan survei seismik di Masam di Sumatera Barat untuk 2018 sampai sekarang karena beliau sibuk mungkin untuk desertasinya ya. Kemudian tahun 2014 2017 juga terlibat dalam pengembangan mini airgun ini sebagai ketua tim tahun 2016 juga terlibat di pengembangan software pengolah data dengan metode gaya berat. Ini juga sebagai ketua tim. Gaya berat pun di geometrika kami belajar juga tentang gaya berat. Jadi kalau dilihat dari pemaparan Pak Herman tadi memang antara geometrika dengan oil and gas itu sangat erat hubungannya. Nah sekarang bagaimana kalau tinjauannya secara geofisika kami persilahkan kepada Pak Edi Pijanarko untuk menyampaikannya. Kepada Pak Edi dipersilahkan. Terima kasih. Saya selesai berat ini ya. Silahkan Mas. Terima kasih yang kami hormati Pak Sutra dan Pak Herman Derman Pak Irhan dan Pak Uf. Jadi langsung saja tadi sudah banyak dijelaskan oleh channel kami Pak Derman tentang industri mikas ini dari bulu dari bulu eksplorasi sampai produksi dan kali ini saya coba untuk mencari sesuatu yang dikerjakan oleh teman-teman geodesi atau geomatikan jadi tadi tentang geologi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Herman jadi saat ini yang ingin saya jelaskan mungkin lebih ke metode kaya berat atau gravitasi terutama gravitasi satelit mungkin ini yang bisa langsung dikerjakan oleh teman-teman geodesi jadi outline-nya adalah seperti ini migas Indonesia geologi migas teknologi geofisika dan eksplorasi dan gravitasi dalam contoh kasus mungkin tidak semuanya saya bahas karena tadi sudah banyak dibahas oleh pembicaraan yang pertama nah ini intinya kita punya banyak kantong migas kalau basahnya disini itu besin sedimen untuk oil tapi kalau kita lihat aduh maaf pointer nah kalau lihat disini kalau ini tidak ada eksplorasi maka suatu saat nanti akan habis minyak Indonesia tapi di sebagian besar di kawasan Timur Indonesia sekitar sini itu sangat jarang sekali eksplorasi secara masif hanya beberapa saja di kepala burung di jukungan salawati dan pintunya tapi selebihnya masih belum banyak diproduksi sebagaimana yang ada di Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan Timur sehingga pengembangan eksplorasi cukup dibutuhkan dan migas ini adalah padat teknologi dan juga padat modal jadi teknologinya ini tidak cukup dari teknologi geofisika atau geologi tetapi juga integrasi dari semuanya dan geomatika salah satunya GIS itu adalah sebagai integratornya jadi yang geologi ketika punya banyak data surface banyak data fosil banyak data core dan sebagainya geofisika punya data subsurface bagaimana cara menggabungkan data tersebut sehingga bisa diprediksi suatu titik board yang baik nah ini secara umum saja alur bisnisnya adalah nah kita membahasnya disini aja eksplorasi ini banyak yang mungkin masyarakat awam ya kalau teman-teman jadi sih saya yakin sudah tahu mengira bahwa lapangan yang sekarang dimiliki oleh K3S terutama yang asing seperti Sefron Konopo Filip dan sebagainya itu seolah itu memiliki mereka padahal mereka hanya nyewa sebenarnya jadi awalnya adalah tanah atau lapangan ya bahasanya itu lapangan atau WK Mikas itu selamanya adalah milik negara jadi alurnya yang pertama adalah sini negara yang diwakili oleh kementerian SDM dalam hal ini adalah di Gen Mikas Direkturat Jenderal Mikas dia akan melelang siapa yang mau menggarap jadi bukan menjual menjual itu dalam artian sempit saja sebenarnya dia adalah menyewakan menyewakan kepada K3S istilahnya operator operator ini bisa Pertamina Pertamina ini berarti operator milik Indonesia sendiri BUMN bisa juga Petronas bisa juga Konopo Filip bisa Shell dan sebagainya nah dalam pelaksanaannya nanti K3S ini akan berkontrak ke negara lewat unit bisnisnya yaitu SKK Mikas kalau dulu namanya BP Mikas nah kenapa tidak berkontrak langsung ke negara nah ini untuk menghindari kasus negara kalah misalkan kalau ada sengketa dan sebagainya jadi untuk menghindari itu berarti negara ini harus berada di atas bisnis itu tersebut sehingga Pertamina atau K3S yang lain misalkan Petronas itu berkontrak dengan SKK Mikas nah selanjutnya SKK Mikas ini lah yang akan mengawasi seluruh aktivitas eksplorasi ini karena di zaman dulu itu aktivitas eksplorasi itu kan masih pakai metode PSC jadi di metode PSC itu apa namanya seluruh biaya eksplorasi itu kalau ketemu ya kalau ketemu itu nanti akan ditanggung oleh negara jadi misalkan biaya eksplorasinya misalkan ketemu nah ketemu menghasilkan 100% 100% itu itu nanti pembagiannya kalau PSC itu sekitar 85 untuk negara 15 untuk pengelola K3S tetapi itu dikeluarkan dulu oleh biaya eksplorasi nah biaya eksplorasi ini ya betul tepatnya maka harus diawasi oleh SKK Mikas nah dalam perjalanannya Pertamina ini kan dia banyak berbisnis di perdagangannya sehingga beberapa ekspertis yang mengawasi secara langsung atau mengelitikan secara langsung itu kadang-kadang kurang sehingga mereka memerlukan oil services seperti Elnusa Sambersi dari Burton dan sebagainya nah mereka yang ngedrill menjalankan seismic dan sebagainya karena Pertamina nggak akan sempat sehingga mereka menyewa orang seperti Lapil Lemigas dan sebagainya nah ini tadi udah jelaskan saya nggak perlu mengulang ya tentang geologi Mikas jadi Mikas itu dia berada pada pori-pori batuan sedimen misalkan biasanya sih pasir atau lemstone atau karbonat nah ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Herman tadi sehingga keberadanya di subsurface itu susah untuk diprediksi oleh karena itu akurasi seperti yang dijelaskan di awal tadi adalah sesuatu yang sangat penting dan inti dari eksplorasi ini adalah untuk meminimalkan risiko sehingga ketika kita mendrill itu dia berada pada suatu reservoir yang tepat misalkan di puncaknya anti-klima atau di remnya nah ini saya membahas hanya di satu metode saja dari banyak metode yang diterapkan di eksplorasi Mikas dan sebagaimana yang telah dibahas di pembicara pertama tadi jadi banyak sekali metode metode geofisika ini banyak segini ada metode geologi ada metode geokimia dan metode yang lainnya nah di antara metode ini mungkin terlalu singkat kalau kita apa namanya kita bahas pada pertemuan kali ini sehingga karena kita membahasnya di geospasial atau geodesi maka yang akan kita bahas mungkin yang banyak persinggungan tentang gravitasi atau kaya berat walaupun masih banyak metode yang lain tapi mungkin ini yang bisa langsung nanti kita praktekkan nah jadi metode tadi itu bisa dilaksanakan di ground di laut atau di satelit nah yang kita bahas nanti yang bagian satelit ini karena datanya bisa diakses secara gratis dan meng-cover hampir seluruh dunia sehingga kita bisa berlatih untuk itu nah ini tadi sudah dibahas ya ini metode seismik tadi juga sudah dibahas saya skip aja nah ini metode ini airgun ya ini yang kita buat di lemigus waktu itu jadi semangatnya dulu adalah karena beberapa area padat penduduk itu susah untuk dinamik masuk ataupun di proses maka kita cari cara untuk mengakalinya supaya eksplorasi seismik itu bisa tetap dilakukan di tempat-tempat yang hidrokarbonnya itu sudah terbukti tetapi susah untuk eksplorasi lanjutan untuk pengembangan untuk praisel atau untuk development seperti ditambung sebagainya sehingga butuh sumber lain selain dinamik dan fibrosis yang itu tidak diprotes lewat salah satunya yang kita kembangkan waktu itu adalah ergon nah oke sebelum ke gravity ini metode juga yang banyak dilakukan oleh teman-teman geofisika untuk eksplorasi hidrokarbon itu magnetotelurik jadi magnetotelurik itu dia mensensingnya langsung di surface langsung di surface jadi apa yang kita dapatkan nanti sinyal seperti ini sinyal listrik dan sinyal magnetik nah gabungan dari sinyal listrik dan magnetik ini lah dinamakan dengan magnetotelurik tapi ini kayaknya terlalu ini ya terlalu ribet mungkin kalau kita jelaskan sekarang jadi mungkin lain kali aja nah ini metode MT nah yang akan kita fokuskan ke metode gravity aja ya karena ini saya lihat di kurikulumnya ada juga ya diterangkan metode gravitasi sehingga mungkin teman-teman bisa merefresh atau nanti bisa berlatih setelah ini jadi intinya adalah metode gravitasi ini kita ingin mendeteksi struktur batuan yang memiliki variasi secara lateral jadi kalau dia batuannya itu misalkan sini ada batuan nah sini batuan ini kan beda ini beda misalkan ini lampstone ini shell nah ini kalau lapisan layar cake ya ini nyebutnya teman-teman biasanya ini gak akan terdeteksi di gravitasi dia cuman flat ini aja respon gravitasinya nah sehingga metode ini akan efektif jika ada variasi lateral misalkan disini misalkan ada intrusi guide misalkan ini nanti akan membentuk suatu respon gravitasi yang bentuknya cembung seperti ini nah ini pelajaran SMA dulu ya ini saya kasih faktor lah ya biar saya salahkan guru fisikanya nah jadi intinya gaya gravitasi ini kita masih menggunakan gaya gravitasi Newtonian jauh dari Einstein ya Einstein bisa digunakan tapi terlalu ribet kita ingin membunuh nyamuk dengan bom sehingga kita membunuh nyamuknya dengan tangan sehingga yang kita pakai adalah gravitasi Newtonian jadi kalau ada suatu masa ini ya ada suatu masa disini ada suatu masa dengan jarak tertentu R kuadrat dari suatu titik pengamatan misalkan pengamatannya disini misalkan ada jarak R ini ya R E ini maka dia nanti akan memiliki respon gravitasi tertentu sebesar G kecil ini G kecilnya adalah gaya gravitasi atau percepatan gravitasi nah kita ketahui bumi ini banyak model banyak model teman-teman geodesi biasanya pakai geode paling bagus tapi dalam kenyataannya kita kan ada perumahan dan sebagainya sehingga itu susah untuk dimodelkan nah untuk itulah ada berbagai jenis asumsi nanti yang digunakan di gravitasi ini sehingga kita perlu memahaminya sehingga ketika kita klik di apa namanya di depan so biarkan sekarang sudah banyak ya kita memasukkan parameter yang benar oke kita lanjutkan dulu nah ini yang ingin saya sampaikan pada apa namanya sore hari ini ya satu slide ini aja sebenarnya karena satu slide ini yang saya pikir bisa segera kita aplikasikan ya untuk berlatih mencari hidrokarbon walaupun ini masih tahap yang jauh gitu kalau kita pakai seismik itu kita sudah pada tahap yang lebih detail tapi kalau kita pakai data gravitasi itu biasanya pada tahap yang lebih awal atau recognition nah ini teman-teman minimal ada dua provider data gravitasi yang gratis yang bisa kita manfaatkan yang pertama ini ya topek gravity dan yang kedua adalah VGI ini ya yang pertama topek ini dia di dari data marine gravity yang terkenal yang mempromosikan ini Sunwell ini di Indonesia sudah banyak ini datanya kita tinggal meng-inputkan EGZ koordinatnya saja EG koordinat kita akan dapat data gravitasi dan juga data apa namanya topografi sehingga kita bisa pola untuk mapping hidrokarbon atau saja dengan nanti banyak pertimbangannya tapi paling tidak ini teman-teman bisa catat ya ini yang pertama situsnya ini ini yang BGI nah bedanya BGI dan topek ini kalau yang BGI ini dia menggabungkan dengan data land gravity jadi land gravity yang sudah ada itu dia di mana slide-nya tidak ini sudah yang sekarang satelit geodesi oh ya ini inti slide saya di sini jadi perbedaan yang BGI dengan topek ini yang data BGI ini dia dalam memodelkannya memodelkan itu kalau istilahnya kita biasanya forward modeling forward modeling itu dia menggunakan data-data ini data line gravity line gravity marine shape point dan sebagainya yang nanti akan direfresikan ke model ini EGM 2008 yang ini merupakan model awalnya nah dia selanjutnya menggunakan data dari satelit altimeter satelit altimeter itu dia pakai untuk mengenerate data SRTM ya data atau data topography nah cuma kalau bedanya yang di sini ini kan satelitianya ini ya 30 art second ya ini yang 15 art second kalau yang di sini itu ada yang sampai 7,5 dari penulisnya itu penulisnya kalau keistian hertz ya 2,5 arti sekitar 200 300 sekitar 200 meter sangat bagus spasial gridnya sehingga nanti teman-teman bisa berlatih ini antara data gravitasi yang dari topek atau data yang dari VGI ini nah bagaimana caranya nah ini mungkin sebelum ke situ ini dulu ya kita ke akurasi lagi ya kita bicara tentang akurasi dan resolusi nah kenapa kita bicara tentang akurasi dan resolusi tentu saja karena apa yang kita cari reservoirnya itu memiliki ketebalan tertentu dimensi tertentu dan metode kita juga memiliki detekt tebel tertentu juga sehingga kita perlu paham misalkan seismik tadi kalau sinyalnya bagus itu bisa 25 meter 25 meter itu kan bodysen yang sangat besar itu kan sehingga kalau ada perselingan sainsial dan sebagainya gak akan terdeteksi dengan baik apalagi gravitasi gravitasi ini lebih lemah lagi resolusinya atau resolusinya tidak sebaik seismik sehingga yang kita hasilkan dari gravitasi ini berarti pada skala yang lebih besar atau skala besin nah ini perjalanan gravitasi satelit ya dari tahun 1985 sampai sekarang dari resolusi yang ribuan sampai sekarang pada resolusi yang lebih bagus sekitar 200 atau minimal ada yang 1,8 kilometer nah ini kalau sinyal gravitasi nanti kalau kita tampilkan ke dalam suatu band frekuensi seperti ini ya apa namanya kayak gerigi lah mirip seperti sinyal ini ya sinyal seismik sinyal seismologi maksud saya jadi yang deep source nanti dia berkaitan dengan yang frekuensi rendah dan sebagainya kalau yang noise biasanya dia frekuensi yang paling tinggi nah kita berada pada tahap ini aja ini law identification karena data yang akan kita gunakan itu adalah data satellite tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih detail tentang itu bisa juga dengan data gravitasi tetapi tentu saja dengan akurasi yang berbeda akurasinya segini sekitar 0,1 miligal nah ini biasanya dia dipakai untuk pemantauan aktivitas pemburan di satu tempat yang sama jadi laju produksi lah istilahnya laju produksi tahun sekarang berapa nanti tahun berapa ini bisa dipantau dengan metode gravitasi ini juga ini cukup harus pakai alat lah ini pakai alat namanya grafimeter tapi kalau yang saya terangkat di awal tadi kita berada di sekitar sini kita memiliki range akurasi sekitar 1-5 miligal dengan panjang wavelength-nya sekitar ya mungkin antara dua inilah antara 1-20 kilometer nah ini segelas saja mungkin ada yang sudah dapat teori ini ada yang belum yang kita cari itu adalah anomali gravitasi anomali gravitasi itu berarti anomali yang ingin kita hitung dasarkan pada suatu bodi geologi ini saja nah bodi geologi ini bisa juga nanti dalam kenyataannya itu berupa anti-clean anti-clean itu ya salah satu rumah hidrokarbon bisa juga dik atau bodi yang lainnya nah untuk itu kita perlu menghilangkan efek-efek yang di luar efek bodi ini nah efek-efek itu apa saja yang pertama misalkan efek ini ya atau ketinggian ini nah jadi gravitasi kita itu kan kita ukur di sini ya di suatu titik suatu titik di suatu topografi tertentu EGZ gitu kan nah tapi ketika kita menghitung gravitasi model atau teoritis yang kita hitung yang pertama itu ini ya GT atau GT normal itu adalah model elipsoid jadi yang di awal ya seperti inilah misalkan elipsoid yang sempurna nah ini elipsoid sempurna padahal kenyataannya kan enggak padahal kenyataan bumi kita kan berumlah seperti ini nah sehingga kita perlu membawa data kita masih data teoretik ya kalau ini mah jelas data observasi itu jelas dia sudah berada di suatu titik tertentu sini sehingga kalau kita ingin mencari sesuatu yang kita bandingkan itu kan harus sama kan parameternya di tadi ini berarti harus sama sama-sama di sini enggak mungkin kita membandingkan di sini dengan yang di sini yang di sini perlu kita angkat ke atas nah itu namanya free air correction ya cuma istilah aja lalu kemudian dalam koreksi udara bebas atau VR correction ini dia hanya mempertimbangkan ketinggian saja nah tapi di sini kan ada masa ini enggak mungkin ini mengambang kan ini ada masa bumi kan masa batuan masa batuan sebut maka perlu dihitung itu namanya dengan bugi correction ini istilah aja mungkin nanti bisa dicari literatornya minimal sekarang pernah dengar dulu yang terakhir adalah koreksi median atau trend correction nah bugi ini dia seperti ini aja dia itu lurus itu aja dia seberupa flat atau slab modal slab tapi ada beberapa masa yang di atasnya ini yang belum terhitung di densitas bugi atau masa bugi atau yang di bawahnya nah ini yang kita hitung dengan trend correction nah perhitungan ini nanti kita bisa aplikasikan untuk data ini nah data yang kita peroleh dari topak atau data dari bugi ini nanti kita bisa hitung lebih detail untuk mendapatkan delta G ini delta G ini nanti selanjutnya yang kita mapping yang kita interpretasikan kita tafsirkan nah ini untuk satuannya kalau di SMA kita bisa pakai ini meter per sekon kuadrat biasanya kalau SMA berapa 10 ya 9,8 atau 10 jadi kita anggap satu bumi itu sama tapi enggak tapi karena kecil maka kita perlu keteliti yang lebih ridi maka suatu satuannya itu tidak meter per sekon kuadrat tapi menjadi miligal miligal itu apa miligal itu definisinya ini 0,01 meter per sekon kuadrat nah ini baru mili ya berarti tinggal dimilikan nah untuk yang 4D yang untuk pemantauan produksi migas tadi nah kita perlu data yang lebih liti lagi kita pakai data yang satuannya itu sampai mikrogal nah ini lebih detail lagi dari apa namanya koreksi-koreksi yang saya jelaskan di awal yang pertama adalah koreksi lintang atau koleksi normal intinya kita ingin membawa ingin membuat lah membuat data tiruan atau data teoretik karena kita sudah punya data disini nah kita ingin membandingkan data yang disini itu dengan data perhitungan kita perhitungan kita yang kita membuat model duluan model bumi yang ada kan disperoid elipsoid atau geoid tapi yang kita pakai itu elipsoid karena lebih mudah misalkan ini pakai GRS 80 ada juga pakai yang GRS 67 dan sebagainya tapi selisihnya tidak terlalu besar intinya kita ingin memodelkan gravitasi yang sempurna elip tapi pada kenyataannya tidak nah tadi kita disini misalkan gravitasinya ini gravitasi teoretik sekali lagi ini yang kita ukurin teoretik ini kan belum pada suatu datum yang sama sehingga kalau kita menghitungkan harus pada datum yang sama sehingga kita bawa ke atas nah ini cara membawanya dengan perhitungan ini ini yang order 1 ada lagi order 2 tapi ya terlalu ribet ini aja sudah cukup nah kemudian kita perhitungkan masanya tadi di awal pakai masa ini densitas ini pakai bugi kemudian ada masa tadi yang di bawah ini dan di atas nah itu pakai yang koreksi medan nah ini gambaran apa namanya gambaran secara umumnya jadi kalau kita ingin mencari sesuatu anomali gravitasi di suatu tempat adalah kita mengurangkan data gravitasi yang kita ukur ini dengan gravitasi teoritis ini teoritis ini total ini teoritis maksudnya kita dapatkan anomali buginya di suatu tempat kemudian anomali bugi inilah yang akan kita mapping nah saya kira seperti inilah kita mapping seperti ini nah anomali bugi yang seperti ini itu masih mengandung multi frekuensi ya tadi kan ada grafik yang kayak ini ya di awal tadi kan nah ini biasanya yang berkaitan dengan yang regional kalau ini biasanya yang lokal sini yang residual ini biasanya yang kita buang datanya kita filter filternya dan pakai moving and rates dan sebagainya kita filter pakai bandpass juga bisa sehingga kita dapatkan anomali residual nah biasanya anomali residual inilah yang nanti akan kita pakai untuk interpretasi selanjutnya tapi tidak masalah juga pakai ini tergantung kebutuhan saja nah kalau teman-teman geodesi biasanya kan pakai ini ya kita pakai apa namanya aplikasi geovitasi ini dipakai untuk membuat model geoid tapi sebenarnya secara luas bisa juga digunakan untuk explorasi gigas atau explorasi yang lainnya nah ini nanti kita bisa praktekan saya teman-teman praktekan dengan data yang sudah ada tadi nah ini contoh asis yang pernah saya kerjakan jadi ini datanya cukup luas ya coverage-nya sebelumnya sudah dikerjakan oleh suatu perusahaan suatu instansi itu tapi karena kita dapat kesempatan untuk mengakusisi kita akusisi tapi setelah kita akusisi ternyata beberapa titik yang sama itu misalnya titik disini ya titik disini itu itu tidak sama gitu dengan data yang lama sehingga ya kita buang data yang lama itu kenapa? karena kita curigai datanya itu tidak jujur nah ketika kita disini itu kita pernah mendapati bahwa itu daerah yang gak mungkin bisa diukur misalkan daerah nipah nipah itu kayak apa ya kayak palem lah kayak palem di suatu apa itu rawa-rawa ya gak mungkin lah ngukur disitu tapi ada datanya sehingga ya itu data yang sehingga saya pernah membuang ini data sekitar 900 data 900 data itu miliaran gak dipakai ya kira-kira mendapati beberapa data ini yang gak jujur nah sehingga solusinya gimana solusinya ya kita ukur beberapa titik ini kan ada line seismik ya yang line seismik ini terus kemudian kita ukur beberapa titik cukup banyak lah titik gravitasi pakai grafimeter tetapi karena ini cukup luas ya ini waktu itu ya secara tenaga dan secara biaya itu imposibel lah untuk kita akusisi gravitasi itu sehingga kita apa namanya pakai data satelit itu nah maksudnya kita pakai itu enggak kita pakai 1% itu enggak kita kalibrasi juga dengan data pengukuran kita pengukuran kita nah ini data pengukurannya karena data pengukurannya kan saya yakin karena kita ukur tapi di satu sisi data ini terbatas terbatas oleh waktu dan terbatas oleh biaya sehingga mau gak mau kita harus terikinya ya menggabungkan data ini antara data line yang kita ukur dengan grafimeter dan data satelit tadi yang kita yang saya tunjukkan di awal tadi kan bisa pakai topek atau pakai pg pg itu yang sekarang ya data ggm plus lah nah jadi lah seperti ini nah ini ada kalibrasinya ini kalibrasinya data seismic ini dan sini ada data well nah ini masih dalam ini ya milikal karena satuan gravitasi tadi kan milikal nah setelah kita dapatkan data ini kita kan masih menginterpretasikannya kan dalam satuan milikal nah sedangkan kalau kita berbicara tentang suatu milik setara umum kan satuannya harus dalam bentuk meter kan maka kita konversi ini ke dalam satuan meter atau ini 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 sama aja nah sehingga kita konversi dari peta yang gravitasi ini ke peta yang bisa dibaca secara umum lah kalau ini kan mungkin orang geoscience aja yang ngerti ya tapi apa namanya prospek kita klik kita nah ini berkata dengan anti-klik nah kita modelkannya ini ada tadi penampang BA ya ini kan ada BA salah satu penampang disini BA nah kita modelkan pakai pemodelan gravitasi seperti ini nah ini ada di dekatnya di sini ada dua WL ya WL Kapur sama ini satu lagi WL Karimantan ini salah satu di Sumatera nah kita modelkan seperti inilah kira-kira sehingga kita tahu yang ini tuh apa ya yang itu dia kenapa bisa membuat struktur seperti ini oh ternyata disini tuh ada karena intrusi nah bisa juga datanya tuh kesayatan 3D ini 3D sebenarnya data 3D terus saya slash ke salah satu apa namanya salah satu lintasan datanya seperti ini ini kan lebih gampang dimengertikan mungkin saja yang prospek itu dia berada pada formasi batu raja dan sebeginya maksudnya kita tinggal meneruskan aja batu raja yang berada pada tinggin yang mana lain kan ada sudah ada pertama titik kontrolnya nah ini kasus lain ya kasus lain ini di pulau kai besar ya ini di kai besar ini sama ini ini ada data gravitasinya yang benar-benar diukur di lapangan ada juga data gravitasi yang dari satelit kenapa pakai satelit ya lagi-lagi datanya itu enggak bagus persebarannya sehingga kita perlu menggabungkan datanya nah ini perbedingannya ya data yang merah ini ini adalah data yang benar-benar diambil dengan alat gravimeter nah yang hijau ini dia yang dari satelit yang DGI atau data GGM kemudian yang biru ini dia yang dari topek nah dari sini kan minimal kita bisa confident kan bahwa di daerah sini kan datanya bisa dipakai itu bersesuaian sehingga kita bisa menggabungkan nah dari data ini kemudian kita bisa modelkan 3D nah ini inversi 3D sehingga kita lebih mudah mengakses secara quick-lock gitu secara cepat kita bisa menentukan mana-mana daerah yang memiliki densitas rendah yang biasanya itu berkaitan dengan gesin nah gesin inilah nanti selanjutnya yang akan di eksplorasi lebih lanjut dengan metode seismik seperti itu nah terima kasih ya saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Edi Pijanarku atas pengaparan materinya luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Herman Darman maupun Pak Edi jadi kalau kita di bidang matika banyak sekali kaitannya terkait dengan industri oil and gas kami persilakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan disampaikan di link Q&A yang ada di Zoom Bapak Ibu sebelum kita diskusi lebih lanjut tadi Pak Herman ada yang ingin disampaikan lagi Pak tadi sempat terputus mohon maaf sambil kita menunggu pertanyaan iya mungkin saya tadi g-structure itu yang penting yang integration jadi g-structure itu menjadi tulang punggung sebagai integrator itu satu hal saya perlu sampaikan juga bahwa memang kita hari ini topiknya adalah tentang eksplorasi migas tapi seperti Bapak Ibu saudara-saudara kalian tahu bahwa disitu tidak hanya di bidang migas karena sekarang ini kan khususnya bagi mahasiswa ini mencari kerja di bidang migas ini agak sulit ya mungkin Pak Edi juga setuju dengan saya sekarang tapi tidak bermaksud mengacatkan hati karena dengan GIS ini kita bisa masuk kemana-mana sebenarnya tadi ada beberapa slide saya mau sampaikan nanti nanti saya kirim aja slide-nya itu ada tentang bagaimana GIS application dengan pertarungan antara McDonald's dan Burger King dengan menggunakan aplikasi GIS konsepnya sama juga dengan eksplorasi migas kalau migas kita mencari ada sauce rock ada reservoir ada seal kalau ini kalau Burger King dan itu cari kan pasar konsumen terus tempat-tempat lokasi dimana kalau kita cari pengoboran mereka cari tempat untuk buka toko buka restoran akhir-akhir tinggal di translate aja semua bidangnya beda-beda hari ini saya terima majalah dari APG yang membahas tentang GIS disini judulnya mungkin saya tunjukin aja langsung di kamera ini agak seperti ini wah itu gak keliatan tapi anyway judulnya itu where can a career in GIS take you jadi sekarang ini karir dengan GIS itu juga bisa untuk bantu COVID misalnya nanti detailnya nanti saya kirim ke Pak Sudra terima kasih Pak oke terima kasih Pak dari universitas tips dan trik untuk mendapatkan pekerjaan di migas ini Pak dan poin paling penting juga untuk pekerja pemula atau mahasiswa yang baru lulus poin yang paling penting untuk pertama kali dilihat oleh perusahaan kepada calon pekerja apa saja Pak mohon penjelasan informasi dari Pak Herman oke sekarang yang penting nomor satu adalah buat link in jadi di link in itu semua sekarang cari kalau semua orang cari pekerja masuk namanya yang pertama kali yang sering dicek itu di link in jadi siap-siap buka profile di link in nanti disitu di link in itu kita juga harus taruh ya CV tentunya semua CV punya tapi di link in itu kita bisa buat portfolio jadi kalau pernah kerja bikin peta bikin apa itu bikin website dan linknya ditaruh di link in kalau di CV kan nggak ada link ke website nah jadi sekarang ini udah persaingan sudah cukup ketat ya jadi kita katakanlah kita belajar geospasial teman sekelas kita berapa mungkin 30-40 orang kalau lulus bareng kan saingan kita 40 orang baru teman sekelas kita sendiri belum lagi dari universitas yang lain dari ITB ada geodesi juga yang bikin geospasial yang geologi juga sekarang karena nggak ada kerjaan cari juga job untuk geospasial jadi persaingan ketat jadi kalau tip dari saya pertama link in terus kalian harus menunjukkan untuk KDHD ini menunjukkan bahwa kalian lebih dari yang lain nah misalnya bisa bikin website bisa bikin peta-peta yang bagus bisa people management ya itu juga penting berorganisasi jadi dari kampus sudah mulai ikut aktivitas mungkin itu aja Pak dari saya sementara ini mungkin Pak Edy mau sharing juga ingin menambahkan Pak silahkan ya sudah lah sudah cukup kita masuk ke pertanyaan kedua ini yang masuk ke chat pribadi saya ini Pak ada yang bertanya kepada Pak Herman dan Pak Edy ini bagaimana peranan geospasial geomatika ini dalam pembuatan rig dan pengeboran Pak Edy mungkin ada yang bertanya seperti itu silahkan Pak Herman atau Pak Edy tadi Pak Edy Mas Edy mau kasih pendapat ya jadi secara umum geomatika atau geodesi itu memang banyak berkaitan dengan ini ya posisi ya baik sebelum eksplorasi maupun sampai pada tahap produksi biasanya itu kan eksplorasi kemudian appraisal kemudian development dan mencari eksplorasi yang baru jadi kalau membuat trik itu jadi yang pertama titik pengoboran itu kan datangnya bukan dari geodesia tetapi dari tim geologi dan geofisic sehingga mereka perlu mesinkronkan kadang-kadang geofisica itu menggunakan datum seismik itu kadang-kadang mereka itu berbeda dengan datumnya rig kalau datum rig itu dia apa namanya di keli misalkan kalau kemudian seismik itu nanti dia datumnya minsi level bisa juga orang-orang prosesnya seismik itu dia bikin datum misalkan untuk koreksi apa namanya koreksi statik kadang-kadang bisa di bawah minsi level jadi perlu koordinasi yang pertama setelah itu store ke orang geodesi teman-teman tim geodesi teman-teman positioning atau geomatika itu untuk meng-convert semua data seperti yang Pak Herman katakan tadi sebagai integratornya jadi teman-teman dari geologi dan geofisis itu dia punya koordinasi sekian terus kemudian teman-teman dari apa namanya yang drilling dia juga punya rencana seperti apa sehingga nanti keluarnya itu dari orang-orang geodesi sehingga datumnya itu sudah jelas jadi gak mungkin misalkan di seismik itu prospek yang mau di drill itu misalkan 2 kilo sapsi itu kan kadang-kadang berbeda ini apa namanya berbeda apa namanya paradigma 2 kilo sapsinya orang seismik kadang-kadang berbeda dengan orang drilling ini sudah 2 kilo padahal kalau menurut orang seismik itu baru 1900 sekian jadi kurang sedikit ditinggalkan itu kan lucu jadi intinya ya orang GIS itu dia sebagai integrator untuk semua data karena banyak ahli yang terlibat geologi geodesi orang drilling juga banyak terima kasih Pak Edi selainnya kita masuk ke pertanyaan lagi ini ada dari Mbak Ibu Nurul Zakiya dari PST Akprin Jogja beliau bertanya kepada Pak Herman ini saat ini bigas turun bagaimana cara agar kegiatan produksi tetap berjalan mengingat kebutuhan energi terus dibutuhkan ini Pak bagaimana pendapat Pak Herman sekarang saya punya pendapat tapi actionnya dari pemerintah jadi mungkin kalau baca koran kompas hari ini jadi pada dasarnya kebutuhan memang semakin hari semakin meningkat sekarang aja lagi COVID ini orang pada nggak jalan-jalan jadi konsumsi migas berkurang pesawat terbang sedikit jadi konsumsi berkurang harga minyak juga berkurang jadi untuk ini tapi kan temporary jadi untuk meningkatkan produksi tentunya harus melakukan banyak study dan untuk mendapatkan tambahan cadangan kita harus lebih banyak eksplorasi semuanya berhubungan dengan duit dan uang dan caranya pemerintah kita terbatas dalam keuangan tidak mungkin Pertamina melakukan pengeboran sendiri atau banyak mereka punya pengeboran dananya ada tapi tidak mungkin bisa melakukan untuk seluruh Indonesia jadi kita perlu caranya adalah mencari investor sekarang ini dalam masa COVID ini semua investor juga lagi kesusahan secara ekonomi jadi kita ada persaingan global kalau investor punya uang dimana mereka akan taruh di Indonesia di Malaysia di Brunei di Vietnam atau dimana jadi ada persaingan global tidak hanya di negara-negara ASEAN tapi juga dengan negara-negara Latin America di Afrika jadi investor itu karena skalanya besar biasanya juga nasibannya global jadi kita harus membuat negara kita atraktif untuk taruh taruh duit taruh saham nah ini sudah bagian larangnya pemerintah bagiannya mereka memberikan bagian tadi Mas Edy sampaikan bahwa deal dengan pemerintah Indonesia adalah kalau kita mau dapat minyak tadi disebutkan sistem bagi hasil 80% untuk pemerintah Indonesia 15% untuk investor nah kalau misalnya pemerintah Indonesia bisa katakan 50-50 pasti investor banyak memasuk tapi kita juga enggak mau rugi nah itu tarik ulur jadinya nah jadi itu harus makanya dibuat kemarin kebijakan-kebijakan itu sebetulnya presentasi buat investor nah itu bukan bagian saya lagi itu bagian DPR atau juga misalnya menelan sekarang SKK Migas regulator yang di bawah Menteri SDM nah orang bilang harusnya ditaruh di bawah Pertamina bisa dibaca di Kompas hari ini jadi banyak cara tapi ya maklumlah Indonesia ini negaranya juga majemuk jadi kalau buat kebijakan harus minta izin sana di sini juga partai politik segala macam serba sulit kita ikuti aja lah sementara ini terima kasih Pak Herman selanjutnya ada pertanyaan lagi ini tanpa sore mau maghrib tambah banyak ini Pak pertanyaannya dari Ferdian Budi Arut mahasiswa program S2 Pak ini Fakultas Teknik Biologi ada yang ingin beliau tanyakan ini terkait dengan modeling eksplorasi Migas ini Pak apakah data lenset 8 data geomagnetik ini bisa di compare menggunakan aplikasi seperti QuantumGIS R-MAP atau ada software yang bisa mengolah kedua data ini menjadi sebuah peta jebakan hidrokarbon mohon kejelasannya Pak kalau menurut saya tentunya bisa tapi data geospasial itu tidak cukup harus ada data subsurface tadi Mas Edy ada data GPT magnetik yang paling penting itu seismik itu saja dan data pengembangan data-data yang sudah ada jadi semua harus ada integrasi integrasi tadi betul pakai QuantumGIS atau pakai ESRI AgGIS itu juga tadi buat yang pertanyaan tips untuk cari kerja pastikan ada QGIS dan AgGIS di dalam atau ACMAP di dalam CV karena itu sangat dicari di dalam industri MIGAS terima kasih dari Mas Edy menambahkan cukup satu pertanyaan lagi dari Muhammad Fauzi sebelum kita selesai dari Muhammad Fauzi dari mahasiswa Politeknik negeri Batam saya ingin menanyakan mengenai eksplorasi MIGAS seperti yang Pak Herman jelaskan tadi ketika ingin eksplorasi MIGAS kita harus terlebih dahulu melakukan studi literatur sebelum melakukan studi literatur itu apakah kita dapat mengetahui wilayah itu memiliki potensi MIGAS di bawah permukaannya apakah ada ciri-ciri wilayah yang memiliki potensi tersebut jika dilihat oleh orang awam kemudian apakah seperti wilayah itu gersang atau subur dan sebagainya terima kasih Pak ini mahasiswa geomatika Pak ini politik negeri batam jadi memang awam silakan Pak mohon arahan dan penjelasannya dari Mas Hedi dan Pak Herman Mungkin Mas Hedi mau jawab dulu ya jadi ada beberapa daerah MIGAS itu yang bisa dilihat oleh orang awam ada juga yang nggak bisa dilihat kalau di laut nggak mungkin bisa dilihat jangankan oleh orang awam oleh orang yang ahli juga nggak bisa dilihat kan ketupuan air tapi ada juga yang di darat di darat itu ada yang bisa dilihat oleh orang awam ada yang nggak bisa juga seperti ada seapage ada Mark Volcano dan sebagainya itu kan bisa dilihat tapi walaupun bisa dilihat belum tentu itu MIGAS yang ekonomis bisa juga itu cuman gas biogenik yang kecil gas biogenik itu ya gas kecil intinya yang kita cari itu biasanya yang termogenik sehingga perlu survei geologi dan geofisik atau survei geoscience secara integrasi sehingga apakah itu layak untuk di eksplorasi lebih lanjut atau diproduksi nanti yang membedakan apa namanya MIGAS ini dengan apa namanya dengan yang lain dengan kerjaan yang lain jadi sesuatu yang nampak itu belum tentu menghasilkan yang besar tapi juga nggak ada tanda-tanda gersang nggak ada tanda-tanda Mark Volcano nggak ada-tanda C-PACE tapi ternyata ada sesuatu yang besar misalkan ada kultur anti-clean atau struktur statigrafi yang tertutupi oleh apa namanya oleh aluvial itu nggak bisa dilihat tapi ternyata dari apa namanya kemenerusan geologi sebelumnya gitu dari daerah-daerah sekitar itu sudah terkuti dan itu diteruskan kelasnya ke situ ya itu harus pakai metode metode geologi dan geofisika nggak bisa pakai mata lagi mata telan nggak bisa makanya perlu seismik perlu data-data pengoboran dan sebagainya jadi ya sasa gampang lah karena nggak ada yang bisa memprediksi secara akurat yang bisa dilakukan hanya memperkencil risiko saja jadi kalau saya boleh tampakkan ini persaingan antara perusahaan padahal untuk melihat yang apa orang lain tidak bisa lihat jadi entah pakai teknologi atau pakai konsep jaringan networking ya untuk masuk ke suatu wilayah jadi persaingannya di situ permainannya di situ melihat yang apa orang lain tidak bisa lihat atau masuk ke daerah yang mana orang lain nggak bisa masuk itu saja oke terima kasih Pak Herman Pak Mas Edy ada satu lagi pertanyaan ini dari Bu Nurul Zakiya apakah benar ada alat gravitasi yang langsung mendapatkan nilai ABL bagaimana akurasinya mungkin di masa depan ada ya masa depan tapi kalau di masa sekarang atau yang sudah ada tahu saya nggak ada yang ada itu kan graviton itu cuma data kreditasi observasi seperti itu oke terima kasih Pak Herman Darman Pak Edy Wijanarko luar biasa apa yang disampaikan pada hari ini bisa menambah bawasan kita ilmu kita banyak sekali yang disampaikan nanti mohon izin kami share slide-nya untuk karena tidak cukup kalau dipelajari hanya di webinar ini tentu kami akan belajar lagi baik untuk mahasiswa seluruh Indonesia maupun untuk pihak swasta mas Hirham sebelum kita akhiri mungkin kita berfoto dulu siap mas Hirham siap Pak oke oke jempol dua Pak ya oke jempol dua silahkan Pak abah-abahnya Pak mas Edy oke satu dua tiga oke Pak silahkan Pak kalau mau ganti gaya Pak lagi oke normal satu dua tiga oke terima kasih Pak Pak sekalian terima kasih Pak Edy terima kasih Pak Herman terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang berkenan hadir pada sore ini mohon maaf sampai maghrib ini semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua saya akhiri wabilahi topi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ya Pak terima kasih Pak Edy terima kasih